Intro Kerap mengganggu ketertiban umum dan meresahkan warga imigrasi Bandara Soekarno-Hatta mengamankan 44 warga negara asing ilegal asal Nigeria, Pakistan, dan Cina di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Barat Dari hasil pemeriksaan sementara, WNI yang diamankan sebagian besar melebihi batas izin tinggal serta tidak memiliki dokumen keimigrasian Beginilah situasi saat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta bersama pertugas Intel DAKIM Soekarno-Hatta melakukan penangkapan terhadap WNI yang bermasalah di sebuah apartemen di Jakarta Barat Penangkapan ini sempat diwarnai perlawanan dengan dorong-mendorong pintu ada juga yang berusaha kabur sehingga terjadi kejaran-kejaran antara petugas dengan WNI yang melakukan perlawanan ada yang bersembunyi di atas laut yang rukuh hingga terjatuh dan mengalami patah kaki Penangkapan ini merupakan bagian dari operasi jagad darah yang dilakukan selama 2 hari Dari hasil operasi gabungan tersebut berhasil diamankan 44 WNA bermasalah salah terdiri dari 35 orang asal Nigeria 8 orang Pakistan dan satu orang asal Cina dari pemulisan mendalam petugas imigrasi menemukan pelanggaran berupa izin tinggal yang sudah habis serta ada pula yang tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian Ya kami melibatkan seluruh petugas intelerakin di Soekarnata ada 48 petugas kami turunkan di beberapa titik dari hari pertama dan hari kedua perlawanan pasti jelas ada ya mereka pasti lari-lari apa namanya artinya menghindari petugas melarikan diri artinya karena memang mereka berbuat salah jadi melarikan diri bahkan kemarin ada yang jatuh dari apartemen karena melarikan diri di ruko-ruko itu sehingga patah kakinya dua sudah kami masukkan ke rumah sakit juga dan sudah ditangani terus ada beberapa perlawanan kemungkinan seperti ada beberapa ruko yang tidak mau membukakan pintunya sehingga kami harus lewat atap untuk menjempol ke dalam dan ternyata di dalam ada 9 warga negara asing yang bersembunyi Pak katanya ada juga yang bersembunyi di rumah ibadah betul nggak Pak? Iya itu yang saya maksudkan tadi jadi ruko yang dipakai sebagai rumah ibadah dia ada di lantai dua dan di lantai tiga Pak Kanim, terkait dengan operasi Jagatara ini ada berapa WNI yang berhasil diamankan terus negara mana aja Pak? Iya, dari hasil 40 warga negara asing yang kami amankan yaitu ada 44 warga negara asing ada kami, dapat kami sampaikan Nigeria itu 35 orang, Pakistan 8 dan RRT itu 1 orang Dengan pelanggarannya apa jadi Pak? Iya, pelanggarannya ada berbagai macam yang pertama ada dari mereka overstay overstay terus dan penyalahgunaan izin tinggal Lanjut dengan Pak Arma Sejumlah barang bukti turut diamankan diantaranya paspor serta visa Para WNI ilegal tersebut akan ditindak sesuai dengan kesalahan masing-masing termasuk kemungkinan deportasi Terima kasih telah menonton!